Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-11, Jumat tanggal 1 September 2023. Serta daftar klasemen, top score, top asis, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-11, Jumat tanggal 1 September 2023. Persita Tangerang kalah 1-3 versus Madura United. Bayangkara FC kalah 0-2 versus Arema FC. Berikut ini klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Madura United memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 23 poin. Diikuti Borneo FC 19 poin. Serta Bali United dan Barito Putera dengan 17 poin. Sedangkan tiga tim pada posisi terakhir ditempati Arema FC, Persikabo, serta Bayangkara FC. Berikut daftar top score Liga 1 Indonesia. Gustavo Almeida memimpin di daftar top score dengan koleksi 9 gol. Diikuti Alex Martin, Gustavo Tokantins, dan Junior Brandao dengan 6 gol. Berikut daftar top asis Liga 1 Indonesia. Alexis Mesidoro dan Stefano Lilipali menorehkan 5 asis. Diikuti Witan Sulaiman dengan 4 asis. Berikut daftar clean sheet Liga 1 Indonesia. Wawan Hermawan, Reza Pratama, dan Sonny Stephens menorehkan 4 clean sheet. Selanjutnya jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia, Sabtu-Tanggal 2 September 2023. Persija Jakarta vs Persib Bandung, kick-off jam 15.00 Waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Trans Nusantara vs Persik Kediri, kick-off jam 15.00 Waktu Indonesia Barat, live video. PSIS Semarang vs Bali United, kick-off jam 19.00 Waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Berikut jadwal pertandingan di hari Minggu, tanggal 3 September 2023. Persikabu vs Dewa United, kick-off jam 15.00 Waktu Indonesia Barat, live video. Persebaya Surabaya vs Borneo FC, kick-off jam 15.00 Waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Barito Putra vs Persis Solo, kick-off jam 19.00 Waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia, pekan ke-11. Terima kasih dan salam sports.